Nah, Val, ini rame banget antriannya, lihat ya. Antriannya yang paling panjang ya di bazar ini. Di bazar ini, jualan apa nih? Baru-baru Timur, sate Ponorogo. Jadi, sepertinya orang-orang tahu sate, suka sate, kemudian antriannya paling panjang. Kita tanya nih, sudah ada yang nge-antri di sini. Hai, guys, how are you? How are you? Doing great, thanks. What's your name? Ariana. Ariana and? Ariana. Aaron, okay. Double A's here are queuing for what? I'm closing my eyes. So, I want the sate, the chicken sate. Okay. And also the nasi uduk complete. Have you eaten any sate nasi uduk before? Oh, yeah, I've had a lot of Indonesian food. And this one looks fresh. That's why there's a long line for it. So, what's the best Indonesian food you like the most? I would have to say rendang is probably the... It's got a lot of spices, a lot of flavor to it. That's my opinion. That's my opinion. Rendang masih menjadi juara berat, ya? Betul, juara satu, ya? Tapi dia suka pedas, nge-duk, spicy, tuh? Not as much as her. She's the spice queen. Mariana suka spicy, ya? Aslinya. Okay. Jangan tanya. Indonesia asli, nih. Thank you everyone, enjoy the food. Enjoy the food. Jadi, nggak hanya orang Indonesia, tapi ada orang asing juga yang ternyata menyukai makan Indonesia. Oh, tapi... Orang-orang, nggak, ya? Apa namanya? Ada orang pendas yang bisa nantang lebih kuat daripada orang-orang lain. Nah, saya tanya satu lagi. Ini ada seorang ibu. Di sini, ibu. Halo. Dengan ibu siapa? Semuanya. Bu Indah lagi ngantri, apa sini? Sering makan di Indonesia, kan, selama di Amerika? Oke. Sering? Tingkatnya? Udah berapa lama di Amerika? 679. 679. 679. 862. Lebih dari 10 tahun, 14 tahun, ya? Betul. Yang makan... Ini kan setiap tahun ada bazar. Pasti datang nggak? Pasti. Yang diincir apa, biasanya? Sate kambing. Setiap tahun ngincirnya sate kambing. Sate kambing, jak cinggur? Oh, sama jak cinggur. Oke. Terima kasih, ibu Indah. Belanja yang banyak buat keluarganya, ya. Nah, Pak, tidak hanya mengenai makanan saja, tapi ada juga, tapi ada juga niatan baik dari warga Indonesia di Bahasa Indonesia tahun ini. Badan di Washington di sini. Sekarang kita sudah bersama dengan Ibu Ella, ya, Ibu? Ibu bisa dijelaskan, Ibu, dari pihak mana? Ini kami bergerak atas nama dari langkah persatuan KBR Washington di sini. Lalu kita dibantu oleh tim Wisma juga, Mas, untuk puasannya sama. Oke. Lalu kita jual hari ini 100 porsi. Jadi, pas pembukaan tadi sudah habis. Jualannya itu jualan apa? Jualannya Soto Betawi. Jualannya Soto Betawi. Soto Betawi. Harganya satu porsi berapa? Satu porsi 7 dolar. Hanya kita setiap kali ada yang membayar, kita tanya, mau kembaliannya mau sumbangan atau mau dilebihkan untuk sumbangan, gitu. Sehingga dengan 100 porsi ini kita punya pemasukan lebih dari 700 dolar, which is 7x100 porsi. Tapi kita sementara ini dapat 1.210. Wow. Jadi jualan Soto Betawi. Jualan Soto Betawi ini nantinya akan disubahkan untuk teman-teman kita yang di Lombok karena bencana alam kemarin, ya. Jualan Soto Betawi. Ya, itu tadi lipat-lipatnya kita seputar tema 17 Agustus, ya. Di Washington DC, Amerika Serikat. Dan kalau misalnya Anda kelewatan, jangan sedih, jangan bunda. Masih bisa lihat lagi episode-nya di Wursa Kambi, di www.vueindonesia.com atau di Youtube kita juga ada di Vue Indonesia secara dunia kita. Oke, dan kalau ada komentar, kemudian ada pertanyaan, bisa dikirimkan ke Instagram kita, Vue Indonesia, atau ke Twitter kita, at Vue Dunia Kita. Dan saya Redi Jaksana. Saya Baldi Abaraputri. Selamat tinggal Sakus 45. Merdeka! Sampai jumpa! Sampai jumpa!